Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ars Kunyawan dari Divisi Project Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Kelanjutan dari part 1 minggu lalu Yaitu jenis-jenis pipa yang Ada di kita atau sering kita lihat atau sering kita ketahui Pada minggu lalu kita membahas salah satu jenis pipa Pipa yaitu adalah pipa PVC Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Terkait atau jenis pipa selanjutnya yaitu Pipa HDPE atau High Density Polyethylene Pipa HDPE terbuat dari bahan polyethylene dengan kepadatan yang sangat tinggi Tidak seperti pipa PVC Jenis pipa air HDPE bisa untuk instalasi air bersih dan juga instalasi air limbah Kelebihan pipa HDPE adalah Satu, tahan terhadap korosi Salah satu keuntungan utama pipa HDPE adalah ketahanannya terhadap korosi HDPE tidak akan teroksidasi atau berkarat seperti pipa logam Sehingga mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang umur pakai pipa Yang kedua adalah ringan dan mudah dipasang Pipa HDPE sangat ringan dan fleksibel sehingga lebih mudah diangkut, dipasang, dan diubah posisinya Keberatannya yang ringan juga mengurangi biaya transportasi dan memudahkan instalasi Kelebihan yang ketiga adalah tahan terhadap tekanan tinggi HDPE memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap tekanan tinggi Sehingga cocok untuk aplikasi pengaliran air menurut tekanan tinggi Yang keempat, kelebihannya adalah tahan terhadap bahan kimia Pipa HDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia Termasuk bahan kimia yang umumnya digunakan dalam aplikasi air seperti klorin Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam industri pengolahan air dan aplikasi yang melibatkan bahan kimia Yang kelima adalah tahan terhadap suhu ekstrim HDPE memiliki toleransi terhadap suhu ekstrim Baik panas maupun dingin Ini memungkinkan penggunaan pipa HDPE dalam berbagai kondisi iklim Kelebihan yang keenam adalah tahan terhadap keretakan Pipa HDPE memiliki kekuatan impak yang baik sehingga lebih tahan terhadap keretakan dan retak akibat perubahan suhu atau tekanan Kelebihan yang ketujuh adalah perawatan yang rendah Pipa HDPE tidak membutuhkan perawat yang intensif Pipa HDPE cenderung tahan terhadap pengendapan mineral dan tidak mudah tersumbat Sehingga mengurangi kebutuhan untuk pemeliharaan yang rutin Delapan Pipa HDPE sendiri memiliki kelebihan yaitu ramah lingkungan HDPE merupakan bahan yang dapat diadaur ulang dan ramah lingkungan Penggunaan pipa HDPE mendukung upaya keberlanjutan dan pengurangan limbah plastik Biasanya pipa HDPE sering kita jumpai dalam instalasi air bersih di PDAM atau PAM yang ada di rumah-rumah teman-teman Itu biasanya dari pihak PDAM atau PAM menggunakan pipa HDPE untuk mengaliri air dari hulu ke hilir Dari berdiameter yang besar sampai dengan berdiameter yang kecil Oke lanjut ke pipa berikutnya yaitu pipa yang ketiga Setelah tadi di video pertama kita bahas pipa PVC Kemudian tadi pipa HDPE dan yang ketiga adalah pipa PPR Atau polipropylen random Pipa PPR terbuat dari bahan polipropylen Diulangi bahan polipropylen Yang tahan terhadap panas dan tekanan tinggi Jika teman-teman hendak membuat instalasi air panas dan instalasi pipa gas maka pipa PPR adalah pilihannya Kelebihan pipa PPR satu adalah ketahanan terhadap korosi Salah satu kelebihan utama dari pipa PPR adalah ketahannya terhadap korosi Material polipropylen yang digunakan dalam membuat pipa ini memiliki sifat non-korosif Sehingga pipa tidak akan berkarat atau terkorosi seiring berjalannya waktu Hal ini membuat pipa PPR lebih tahan lama dan meminimalisir risiko kebocoran yang disebabkan oleh kerusakan akibat korosi Yang kedua adalah daya tahan terhadap suhu tinggi Pipa PPR memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap suhu tinggi Mereka dapat digunakan dalam sistem pemipaan Membawa air panas dengan suhu tinggi Seperti sistem pemanas air atau pemanas sentral Pipa air PPR dapat menangani suhu air hingga 95 derajat celcius Dengan aman tetap menjaga kekuatan strukturalnya Penggulan ini membuat pipa PPR menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi perpipaan Yang membutuhkan daya tahan suhu tinggi Yang ketiga adalah ringan dan mudah dipasang Pipa PPR memiliki bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan pipa, pipa logam ataupun pipa baja Hal ini membuat proses instalasi pipa menjadi lebih mudah dan cepat Kemudian yang keempat adalah kebersihan dan keamanan air Pipa PPR memiliki sifat non-toxic, non-korosif dan tidak memberikan rasa atau bau pada air yang mengalir Yang kelima adalah umur pakai yang panjang Ketahanan terhadap korosi, suhu tinggi dan sifat non-korosif dari pipa air PPR membuatnya memiliki umur pakai yang panjang Pipa ini dapat bertahan selama beberapa dekade dengan pembelahan yang tepat Keandalan dan ketahanan jangka panjang ini membuat pipa PPR menjadi investasi yang baik Dan mengurangi biaya perawatan dan penggantian pipa di masa depan Nah biasanya jika teman-teman mempunyai water heater di rumah, pipa yang digunakan adalah pipa PPR Wajib menggunakan PPR karena water heater sendiri merupakan pemanas air yang membutuhkan pipa yang memiliki kekuatan terhadap panas dalam suhu yang tinggi Demikian pembahasan video kali ini terhadap pipa HDPE dan pipa PPR Pada video selanjutnya, pada part 3 saya akan membahas tentang jenis pipa galvanis atau pipa besi Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb